Siapa disini yang suka panik kalau telat bangun pagi terus belum siapin sarapan? Clever Moms, nyetok frozen nugget ayam ini aja. Eits, ini aku bikin sendiri ya, bukan beli. Hasilnya bakal mirip nugget restoran cepat saji yang logonya warna merah kuning itu loh. Apa coba tebak? Sekarang aku mau spill nih cara bikinnya. Langsung aja siapin multi chopper, pasang aksesoris titanium blade buat halusin paha ayam sampai teksturnya jadi kayak gini. Next, masukin bawang dan bumbu ekstrak ayam dari sasa. Kita chop lagi sampai semuanya terblend. Sejak punya alat chopper ini, mau masak apapun tuh jadi gak ribet. Harus cincang daging, kupas potong bawang, atau ngaduk adonan. Semuanya bisa dilakuin dengan sekali klik aja. Ayam yang udah didingin ini, kita bentuk bulat-bulat terus cempung deh ke seleri, adonan kering, dan adonan basah. Nah hasilnya bisa jadi sebanyak ini loh. Simpen sebagian buat stok di kulkas dan sisanya bisa langsung goreng deh. Kalau urusan goreng-menggoreng, aku selalu percaya sama multi cooker ini sih. Serba bisa dan cepet panas juga. Biasanya aku suka pake buat ngegrill atau bikin hot pot, tapi kali ini kita pake buat goreng ya. Yang aku suka, kontrol suhunya tuh terpisah, jadi bisa dinyalain sesuai keperluan aja. Plus, lapisan granit marblenya super cantik dan tahan goresan. Masak jadi gak ribet, karena cuma pake satu alat ini aja. Dan ini hasilnya. Nugget ayamnya super kriuk, dalemnya super berdaging dan kenyal. Mau dispil resep apa lagi nih, Clever Moms? Uniket heyy. Pake saat suratnya masuk ke sana. Pake saat ini bertanggila-se 잊és. Terima kasih.